mulai kelas ini ucapan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan kesehatan dan waktu luang untuk bisa mengikuti kelas malam ini kelas bahasa Indonesia yang ini adalah awal semester 2 biasanya kalau awal pertemuan masih kangen-kangenan cerita-cerita tentang pengalaman liburannya atau masih butuh pemanasan masuk ke materia belum berat-berat amat oh saya liburannya kemana oh liburannya di kampus mbak libur saya sudah masuk kampus jadi sudah sudah berkutat dengan perkuliahan jadi beda masalah liburnya bagaimana ini pengalaman berarti kan ini semester kedua di kelas 1 SMA nah pengalaman pengalaman apa saja nih yang kalian dapatkan yang pas semester lalu gitu udah apa yang bisa didapat apa ilmunya bertambahkah atau semakin bertambah lagi ininya semangatnya untuk menuntut ilmu lagi gimana mbak mau share sharing ada mbak tini mbak rofi mbak uli mbak tia mbak is dan mbak cazanya kayaknya mbak dan mbak ciput mbak cazanya ini saya baru denger nih namanya nih apa orang lama tapi beda nama atau gimana ianya ini apa oh dari kelas B oh kata mbak uli semakin semangat oh alhamdulillah oh gitu kelasnya digabung ya berarti sekarang gak ada kelas A dan B jatuhnya kelas semester 2 kelas 10 semester 2 gitu ya X2 berarti oke jadi kalau yang belum kenal saya saya kenalin nama lagi ya soalnya kalau yang mbak mbak yang dari dari kelas A kita alhamdulillah udah pada kenal gitu karena yang ngajar bahasa Indonesia di kelas A dulunya saya yang belum kenal saya perkenalkan nama lagi ya yang dike dike oke oke jadi yang belum tahu saya nama saya Nur Shamsi Amin bisa dipanggil Anci saya di Taiwan adalah mahasiswa studinya di National Formosa University jurusan finance atau keuangan asal Indo saya finance itu jurusan keuangan gitu jadi kalau misalnya mbak-mbak nanti minat insyaallah lanjut kuliah ya finance itu masuk ke ekonomi ya kalau satu ekonomi namanya doang mbak yang keren ini finance gitu enak banget ya kedengeran penjelasannya keuangan terus asal Indo saya asal Indonya di Makassar ada yang dari Makassar disini gak ada ya wah jauh iya saya di bagian Indonesia bagian tengah sana jadi kalau misalnya mbak-mbaknya ngomong bahasa Jawa ya saya ngertinya dikit-dikit juga gitu dan kalau misalnya dan ini ya maksudnya kayak saya dan mbak-mbak kan beda pulau gitu jadi kalau misalnya ada aksen aksen daerah saya yang keluar ya maaf mohon maaf dimaklumi aja gitu oh Makassar bahasanya gimana gimana ya di Makassar itu ya kita cerita-cerita aja dulu ya pertemuan pertama jadi di Makassar itu kalau bedanya sama mbak-mbak kan yang di Jawa ada bahasa 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 daerahnya gitu bahasa Jawa hari-harinya kalau kita ada bahasa Makassar tapi jarang dipakai untuk hari-hari kecuali kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang tua yang udah emang kesehariannya bahasa Makassar ya kita ngomongnya bahasa Makassar tapi kalau di biasanya umumnya kayak saya berdialog dengan orang-orang sekitar biasanya pakai dialek gak bahasa tapi dialek Makassar jadi logat logat Makassar seperti itu iya agak kareba baju-baju Ji wah saya ngomong Makassar ribet nanti jelek banget ada yang gak sih kalau Makassar gimana ya kalau kita ngomong ngomong kayak gini nih rada canggung karena dialeknya beda dan apa ada perbedaan juga dengan pemilihan biasanya kayak pemilihan diksi kata atau kata-kata misalnya kita mau bilang apa ya misalnya nanti dengan sebentar oh mirip Palembang wah apa kabar itu tadi Mbak Rofi agak kareba agak kareba gitu nah kalau misalnya ada pemilihan diksi kata yang beda gitu antara orang di Jawa khususnya di Pulau Jawa dan di Makassar itu sendiri kata Mbak Uli mirip Palembang loh saya gak tahu gimana ya gak beda kayaknya mungkin Indonesia Timur bagian kesana hampir mirip ya hampir mirip dengan Medan Mbak ini Mbak Tia maksudnya ada pedalaman apa daerahnya tertinggal gitu maksudnya ya oh suku suku ada di daerah-daerah tertentu tapi kalau yang di Makassar sendiri Makassar udah kotanya lah yang lumayan berkembang lah hampir sama kayak kan Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia kan selain Surabaya Medan Jakarta gitu kalau suku pedalamannya ada tapi maksudnya di luar dari Makassar tapi kalau dari segi logat mungkin ya hampir sama lah sama orang-orang timur pada umumnya siapa tau nanti ada ini ada ada waktu gitu ada kesempatan ada rezeki main ke Makassar ya boleh lah nanti kontak-kontak saya ngomong ngomong apa nih ngomong apa ya saya ngomong wasa Makassar gini nanya kabar ya pantainya oh iya bener pantai bagus disana saya tanya apakah agak kareba agak kareba itu apa kabar saya gak tau bahasa Makassar cuman logat sih mbak gak terlalu paham sama bahasa Makassarnya cuman logat logat sananya ya kental banget karena bergaulnya sama temen-temen yang dari Jawa jadi saya pakai bahasa bahasanya kayak bahasa Indonesia yang kaku gitu seperti inilah oh gitu iya gitulah jadi ngomongin ini ya kota yang gak apa-apa salah satu ini nah mbak tini tel oh godong iya bener pemanasan gak usah langsung masuk gitu ya oke ada yang mau ditanyakan lagi dari saya nih yang mbak baru datang salam kenal mbak Ratna mbak Chazanya mbak siapa nih mbak Ratna dan mbak Chazanya kayaknya yang baru nih kejuni mojo kalian ini kelas A dan B udah pada saling kenal berarti sekarang kan digabungin jadi satu nih jadi udah saling kenal masing-masing atau gimana oh belum semua begitu ya belum semua atau saya fasilitasi aja ya memperkenalkan ulang satu-satu gitu yang tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain kaliannya dari kelas A dan kelas B tapi yang dari kelas B mungkin oh gitu ya bener 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 tapi udah oh ya tapi udah saling kenal at least udah saling kenal di media sosial ya berarti udah kenal lah gitu udah tau oh ini mbak ini dari kelas B dulunya oh ini mbak ini dari kelas A gitu ya alhamdulillah ya gini kita bahas mau bahasnya apa nih nah yang kalau semester 2 ini sebenarnya kita bahas kontrak dulu ya kontrak untuk kelas Bahasa Indonesia malam ini tuh untuk semester ini terdiri dari tugas UTS dan UAS nah nanti itu ya kita nanti ngasih tugas saya juga nantinya akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester sama lah kayak semester seperti semester sebelumnya nah palingan porsi-porsinya nanti 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 dijelaskan dijelaskan ke depannya gitu kalau boleh tahu di kelas sebelah materinya udah sampai mana ya kelas B kelas B diajar sama Ibu Tika kan Mbak Cazanya dan Mbak Ratna gimana sudah selesai materi semester 1 berarti dari sampai teks itu ya teks dalam kehidupan nyata itu ya oke ya berarti sama sama dengan kelas A tinggal pengaplikasiannya berbagai macam teks nah di semester ini jadi karena kita sudah iya benar jadi karena kita sudah mempelajari jenis-jenis teks ada ada beberapa jenis teks yang sudah kita pelajari jadi kita mencoba untuk mendalami itu lebih praktiknya seperti apa atau prakteknya seperti apa saya mencoba kita kita sama-sama belajar gini deh yang sebelum-sebelumnya kan latihan-latihannya atau tugas ataupun ujian-ujian yang diberikan itu tentang materi materi sebelumnya kan tentang apa teks misalnya teks eksposisi itu apa ciri-cirinya seperti apa kalau bisa kasih contoh gitu kan nah kali ini karena basicnya atau dasar-dasar tentang jenis teks itu sudah diketahui kalian ketahui sudah dijelaskan jadi kita lebih masuk ke bagaimana mengaplikasikan teks-teks tersebut nah di modulnya kan sebenarnya itu modulnya dari teks bab 1 sampai bab 6 sudah selesai gitu kan modulnya tetap sama tetap yang tetap yang modul yang sudah diberikan di awal semester awal kelas pada semester lalu sama sama modulnya jadi disini karena kita sudah menjelaskan tentang materinya pengertian jenis-jenis dan segala macam ciri-cirinya jadi sekarang kita lebih menekankan bagaimana prakteknya praktek menulisnya jadi kita nanti insyaallah kedepannya lebih banyak membahas bagaimana membuat paragraf yang baik misal kita kita mencoba untuk membuat oh gitu pakai ebook atau modul ada modul fisiknya dikasih sama pengurus soalnya saya dikasihnya cuma yang ebook dan ebooknya itu versi ebooknya sama dengan versi ebook yang semester 1 apakah modulnya sama dengan yang versi ebooknya oh beda oh gak sama gitu ya bisa kasih saya gak gimana ya oh gitu beda ya oh berarti maksudnya buku modul tidak lengkap seperti apa mbak ini letak bedanya sama ebook dan modul sekarang gimana selamat malam mbak Ella monggo bergabung ya gak apa-apa oh gitu oke berarti prinsipnya sama ya apa yang ada penjelasan tentang teks eksposisi teks laporan dan segala macam gitu ya oh oke tapi di dalam modulnya ada contoh latihan soal gak kenapa mbak Ati ini kenapa bukunya gak sesuai ya kok ada latihan soal ya iya saya saya juga gak tahu ini gimana koordinasinya saya disuruh mengajar untuk semester 2 dan ternyata modulnya ya modul modulnya ya sama gitu nah saya dikasih jadi saya gini deh ngejelasin jelasin nah buku saya ternyata masih dipercaya lagi ngajar ngajar yang untuk ini kan untuk kelas apa bahasa Indonesia lanjut bahasa Indonesia lagi oh ternyata ada semester 2 semester 2 saya saya taunya tuh ya ngajar oh kelas 10 kelas apa gitu gak membayangkan ada semester 1 ada pembagian semester 1 dan semester 2 nah ketika saya diajakin masuk ini saya minta modulnya oh ternyata modulnya sama gitu ya jadi gak apa-apa ya modulnya sama walaupun kita sudah mempelajari sebenarnya bukunya sudah hatam nih kita sudah mempelajari teorinya lah teori ininya teori di buku bukunya di e-booknya jadi nantinya kita ke depannya ini cuman memperdalam atau gak lebih ke latihan-latihan sasaran saya sih ya paling tidak kalian-kalian nanti nih bisa membuat satu satu karangan aja karangan tulisan gitu satu karangan tulisan temanya terserah gitu entah itu tema keseharian atau kalian pilih temanya tapi berasal dari ceritanya kalian jadi nantilah kita sama-sama belajar bagaimana menyusun atau membuat tulisan yang baik ya monggo mbak cazanya bagaimana kita membuat tulisan yang baik paragraf yang baik itu seperti apa penggunaan konjungsi dan kata penghubung atau pemilihan kata itu seperti apa nanti lebih detailnya lagi seperti itu itu atau misalnya mbak-mbak ada masukan mau belajar apa gitu oh kayak kelas jurnalistik mirip jatuh jatuhnya ini gini karena kita sudah mempelajari beberapa jenis teks saya maunya sesaranya paling tidak mbak oh ternyata udah bisa tahu nih perbedaan teks ini dengan teks 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 laporan dengan membuat sendiri kak ininya tulisannya yang yang dulunya sih kan di semester sebelumnya sudah tahu nih teorinya terus ketika dikasih tugas ya tugasnya juga rata-rata ya menyadur atau mengutip dari sebuah artikel atau apa paling tidak sesaranya ya buat seperti itu tapi dengan cerita kalian sendiri entah itu mbak mau kategorikan oh mau buatnya teks anekdot dengan ceritanya tapi ceritanya mbak sendiri cerita karangannya mbak-mbak sendiri teks anekdot atau teks negosiasi mungkin atau teks eksposisi seperti itu walaikum salam mbak rahma ikah nanti kita sama-sama belajar bagaimana membuat paragraf yang baik tata cara menulis enaknya gimana nanti kita aplikasikan ke buat teks eksposisi dengan temanya tema yang mbak sendiri punya gitu oke gimana sampai sini ada pertanyaan atau mau udah mau masuk materi atau gimana ini kalau enggak makasih tamat dia oke oke untuk pemasaran kita main-main ini main-main enggak sih lebih ke materi jadi nanti sasarannya kita tulis ya anekdot teks nego siasi siapa masih ingat teks-teks apa saja yang kita sudah pelajari bantu saya teks anekdot teks negosiasi teks eksposisi teks apa lagi yang sudah kita pelajari teks laporan kemudian teks apa lagi iya deskripsi teks apa lagi kalau langkah-langkah itu urutan-urutan itu apa ada yang ingat teks apa itu kalau misalnya kita mau membuat kue ada langkah-langkahnya teks apa itu misalnya kita mau langkah-langkah untuk mengirimkan uang itu teks apa itu teks apa prosedur benar sekali mbak Ratna teks prosedur alhamdulillah alhamdulillah berarti masih pada ingat nih materi-materinya ke depan ke depan maksud saya materi-materi semester lalu semoga saja masih mengingat prosedur teks prosedur itu apa deskripsi itu apa laporan itu apa eksposisi, negosiasi dan anekdot itu apa jadi nanti kalau misalnya masih mau diulang ya boleh sekedar nanti merefresh lagi jadi sasarannya kita bagaimana membuat teks anekdot atau teks negosiasi atau teks eksposisi atau teks laporan deskripsi atau prosedur dengan cerita dari siswa sendiri misal ada yang mau membawa teks laporan teks laporan saya mau ini ya sasarannya inilah kita nanti bikin nah untuk malam ini saya sebenarnya maunya kan udah ada liburan Alhamdulillah pada ada break break dari penaikan kelas break semester ya bukan penaikan kelas break semester ini liburan semester masuk ke semester baru ada break lah ada liburan lah ada ada yang bisa diceritakan gitu dari situ nah itu bisa diangkat sebagai tema untuk menulis entah itu mbaknya mau bikin teks anekdot teks negosiasi eksposisi laporan deskripsi atau prosedur kayaknya gak bisa ya mungkin lebih cocoknya teks laporan negosiasi no eksposisi atau gak anekdot atau deskripsi seperti itu jadi nanti saya mau saya maunya pelan-pelan kita mbak-mbak menceritakan pengalaman liburannya untuk memulai ini ah Waalaikumsalam Mas ya mas Vicky Ya gak apa-apa mas Kata mbak Ella Oh libur sekolah tetap kerja mis Gak ada liburan Ya gak apa-apa Jadi Liburannya maksudnya Tidak mesti Mbak yang benar-benar Jadi menceritakan Kesehariannya aja Ketika libur Maksudnya ada jeda Gak ada kelas Apa yang Mbak lakukan Mbak atau mas lakukan Oh ya Mas Vicky Saya ulang lagi ya Nama saya Nur Syamsi Nur Syamsi Amin Bisa dipanggil Anci Jadi kalau mau manggil ya Anci bisa Boleh mbak Tindi Cerita pribadi Atau apa aja Cerita Misalnya gak punya Pengalaman liburan Waktu itu ya bisa aja Ceritanya tentang Intinya Kesehariannya mbak bisa Tentang Pengalamannya mbak juga bisa Mbak atau mas ya Mas Vicky Saya baru Mendapat Murid cowok nih Jadi Rada Maaf ya Kalau memanggil mbak-mbak Mbak dan mas Mbak-mbak dan mas Nanti Bakalan Ceritakan nih Ceritakan Kesehariannya Atau pengalaman liburan Dengan Menggunakan Salah satu Teks ini Nanti kita Mencoba Untuk Sama-sama Membahas Atau membedah Setiap tulisan Dari Mbak Mbak Dan mas Seperti itu Mas Vicky Dari kelas sebelah Dulu Kelas B Oh ya Salam kenal ya mas Gitu ya Jadi pada paham nih Tidak mesti Selesainya Harus Pertemuan Kedepan Selesai Tapi Paling tidak Nanti Di pertemuan Pekan depan Kita Ada nih Yang bisa dibahas At least Oh pendahuluannya Dulu kah Atau Kan udah ada tema Pendahulannya dulu Gak mesti Harus rampung ya Dalam minggu ini Tapi maksudnya Kalau misalnya Baru selesainya Oh pendahulannya dulu Yang gak apa-apa Yang penting Kita ada Bahan Untuk dibahas Jadi Kita bisa Menilai Saya bisa menilai Oh Kita nanti Sama-sama menilai Oh disini nih Yang Paragrafnya Paragrafnya udah bener Enggak Pemilihan katanya Udah tepat Atau tidak Atau penggunaan Kata penghubung Atau Kata-kata yang lainnya Udah tepat Atau tidak Kita maunya Taunya disitu Harus Ini Menjawab pertanyaan Mbak Mbak Ratna Ini sebenarnya Sebenarnya sih Bukan ini ya Bukan Harus Tentang pengalaman Liburan Tapi Saya mencari tema Aja nih Yang Kira-kira Masih Segar Karena Kalian-kalian kan Pada Masih ini ya Masih Baru-baru liburan Gitu Kali aja Ada yang libur Dan ingin menceritakan Pengalaman liburannya Tapi Kalau misalnya Oh Enggak bisa Saya enggak libur Dan segala macam Ya bisa aja Memilih tema lain Tapi ya Bener-bener Cerita itu Ya dari Ceritanya Mbak Misalnya Mbak atau Mas Mbak-Mbak atau Mas Misalnya Mau menjelaskan Kondisi kampungnya Bisa Tapi mau Sumber ide Itu Dari Mbak-Mbak semua Minimal Berapa kata Enggak ada Batasan deh Terserah Mau berapa Ini Karena Untuk kita Sebagai bahan Belajar Dan Bahan evaluasi Seperti itu Gimana Clear Teman-teman Mbak-Mbak dan Mas Mbak Sviki Yang baru Gabung Buat Mbak Rofi Enggak ada Enggak ada Batasan kata Berapa kata Jadi Ngalir aja dulu Kita lihat Oh udah Enak nih Ininya Alur ceritanya Pemilihan katanya Udah benar Berarti Sasarannya Udah Kena Gitu Oke Mbak-Mbak yang lain Yang gak bersuara Gimana tanggapannya Atau ada tanggapan Atau gimana Waktu pengumpulannya Kapan Minggu depan Sebelum minggu depan Dari kelas ini Ya bisa 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 berbentuk Seperti ceritanya Tapi Gini Kan Intinya Menulis aja dulu Menulis Apa yang mau Dibawakan Kalau Range-nya itu Sebenarnya Menggunakan Di track Atau di jalur Entah itu Dia Cerita Mbak Atau mas Bisa dikategorikan Di Teks Anekdot Negosiasi Eksposisi Laporan Deskripsi Atau prosedur Tapi kalau misalnya Tentang pengalaman Cocoknya Laporan Laporan Teks Laporan Teks Deskripsi Atau teks Eksposisi Atau enggak Kalau mau dibuat Lelucon Teks Anekdot Bisa Salah satu Menulis Dengan bentuk Teks Ya bener Waalaikumsalam Mbak Kristina Ya monggo Nah seperti itu ya Pakai word Bisa Ke bahasa Indonesia KPC Aja ya Yang dulu Bisa Ada yang Masih ingat Enggak Saya Udah Oke Oke saya tulisin ya Emailnya itu Jangan lupa Halo, suara saya kedengeran enggak? Oh, alhamdulillah Iya, soalnya singilnya merah Iya, ini ya emailnya jadi paling ininya minggu depan kalau bisa sudah dikumpulin tapi kalaupun belum merampung semua ya enggak apa-apa, yang penting ada setoran tulisan, jadi kita bisa menilai per paragrafnya sama-sama seperti itu, jadi misalnya Mbak Tini mengumpulkan kita nanti bahas bersama tulisannya dari kalian entah itu tulisan dari Mbak Tini, Mbak Uli, Mbak Tia, Mbak Isda, Mbak Ciput Mbak Ratna, Mbak Rovi Mbak Elam, Mbak Casa Mas Viki Bu Purwi, halo Bu Purwi Mbak Kristina Mbak Rohatun Sama Mbak Rahma Seperti itu di mana? kalau mau menceritakan pengalaman liburan pakai teks apa? menurut biasanya sih laporan atau deskripsi seperti kan kayak misalnya kita melaporkan kita sudah berkunjung atau kita sudah ngapain di sini ya jendernya sih yang bisa dipakai itu teks laporan, teks deskripsi eksposisi juga bisa tapi lebih ke ngambil satu inti sari yang mau dibahas apa gitu idenya terus dikembangin ke teks eksposisi tapi umumnya biasanya ya teks laporan atau teks deskripsi seperti itu Mbak Rohatun oke oke yang lain ada ada pertanyaan lagi oh berarti Mbak Rohatun Mas Viki Mbak Casa dan Mbak Ratna ini satu kelas dulunya ya oke salam kenal ya semuanya oke udah pada mengerti oh emailnya yang ini Mas di layar ada Bahasa Indo KPCA oh iya 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 sama sinyal saya juga merah tiba-tiba merah gitu emailnya yang ini Mas bahasa Indonesia bahasaindo kpca kpca at gmail.com ada di layar oke ya kita masuk ke materi malam ini malam ini kita bahasnya mereview lagi nih tentang pelajaran kita sebelumnya semoga gak bosan ya dan semoga masih ingat oh belum oke Mas monggo bahasaindo kpca at gmail.com alhamdulillah ya muridnya rame sekarang yang jadi ketua kelas berarti sekarang siapa Mas Vicky mungkin ya atau yang lain dulunya Mbak Casey yang oh Mas Vicky untuk kelas ini X2 ya oh bukan dulunya di kelas saya yang di kelas A Mbak Casey ya teman-teman Mbak Casey Mbak Casey udah masih di Indo atau gimana Mbak Casey nya oh udah di Taiwan tapi belum bisa gabung mungkin ya udah ada pemilihan ketua gengnya nggak disini maksudnya ketua kelasnya untuk X2 nya ini ini ketua kelasnya masih oh Mbak Rofi berarti saya nggak tahu soalnya oh Mbak Rofi ya penanggung jawab X2 ini oh diganti Mbak Rofi oh Mbak Rofi oh berarti X nya nanti mungkin ya masalah administrasi teknik saya nggak tahu oke deh berarti muridnya ini ini aja atau masih ada tambahan oh masih ada oke masih pada sibuk ya bener oh Mbak Rofi oh Mbak Rofi oke ini ya jadi tugasnya ini oke nanti bakalan bertambah lagi ya jadi buat Bu Purwi tugas ini adalah tugas biasa jadi nanti ini ibu menceritakan pengalaman liburannya selama liburan semester ini kalau misalnya tidak ada tidak ada liburan ibu menceritakan tentang tema apapun yang intinya berkaitan dengan yang nggak jauh-jauh dari pengalaman pribadi ibu sumbernya ya dari ibu itu sendiri jadi menceritakan menulislah karangan gitu tentang entah itu ibu mau menceritakan apa nah nanti kita sama-sama mengkoreksi membenarkan dan tahu letak salahnya letak apa yang perlu diperbaiki dari tulisannya masing-masing siswa kita nanti bahas satu-satu jadi tugasnya ini minimal dikumpulnya pas kita sebelum masuk untuk kelas berikutnya jadi ada bahan untuk dikoreksi seperti itu nggak apa-apa nggak rampung sampai ceritanya selesai misalnya baru selesai dua paragraf ya nggak apa-apa nanti dilanjutin dilanjutin lagi yang penting saya bisa menilai oh tulisannya seperti ini ini ada yang dikoreksi begini nanti ada yang dikoreksi atau ini sudah bagus atau tidak untuk mengetahui sudah faham kah cara menulis membuat paragraf yang baik penggunaan kata dan konjungsi yang baik seperti apa seperti itu tunggu burui berarti bakalan banyak lagi ya ininya nah ngirimnya itu tetap ya emailnya bahasaindo kpca gmail.com nah yang lain masih ada yang bertanya atau mau nanya tema yang lain bisa tentang bahasa Indonesia terakhir mumpulin sebelum pertemuannya kita minggu depan jadi apa gak ini ya gak mesti harus selesai satu tulisan udah selesai gitu kalau misalnya bisa ngumpulin oh saya baru pendahuluan paragraf pertama ya gak apa-apa yang penting intinya kita bisa menilai ada yang kita bisa nilai dari tulisan kalian ya bisa paling lambat selesai siap oke kita mereview kembali ya oke kita lanjut kita mereview kembali ya sebelumnya kan kita udah belajar nih teks anekdot seperti apa teks anekdot itu biasanya tujuannya untuk menyampaikan kritikan tapi yang bersifat kelakar kelakar atau ya dibuat jenaka seperti itu oh mbak ini jadi pengumpulan itunya tugasnya tulisannya itu paling lambat hari selasa selasa jadi sebelum kelas minggu depan dimulai ya bisa bisa dikumpulin sebelum hari belajarnya gimana mbak timi oke terlanjut nah seperti itu ya teks anekdot itu teks yang berisi tentang kritikan sosial atau cerita lucu yang yang maknanya ya menyampaikan keresahan seseorang atau mau menceritakan keresahan kritikan tentang sesuatu yang terjadi melalui teks tapi sifatnya kelakar atau jenaka seperti itu nah disini ada yang masih ingat ciri-cirinya dari teks anekdot atau strukturnya itu seperti apa sih teks anekdot gitu ayo dari kelas A dan kelas B teman-teman dari KPCX2 berupa sindiran iya ciri-cirinya teks anekdot berupa sindiran ada lagi atau ada yang ingat konstrukturnya teks anekdot itu seperti ini mis atau apa gitu mbak Tia menjawab oh strukturnya ada atraksi orientasi krisis dan reaksi iya benar sekali mbak Tia ingat ya enggak enggak kedengeran ya mbak Tini sekarang kedengeran enggak memplesetkan kata bisa masiki jadi humor ya benar yang masih mau menyampaikan idenya sifatnya humor kata mbak Ratna atau memplesetkan kata ciri-cirinya strukturnya kata mbak Tia ada abstraksi reaksi orientasi ya teks paradoks iya saya juga sering dengar itu ya setahu saya itu teks paradoks teks perumpamaan nanti saya koreksi ulang ya saya ceritain lebih detail untuk sementara saya jelasin teks paradoks itu teks yang mengandung atau perumpamaan atau cerita yang ingin disampaikan si penulis dengan dengan menggunakan sudut pandangnya dia saya yang ilmiahnya nanti saya cariin ya pengertiannya apa ada ada yang yang mau bantu mbak Tia yang tahu teks paradoks itu apa ilmiahnya nanti saya cariin ya ingetin saya kita lanjut ya jadi apa yang kalian sudah utarakan tadi sudah benar mengenai teks anekdot ada yang menjelaskan oh teks anekdot itu biasanya isinya humor biasa juga pelesetan kata tujuannya menyindir terus ciri-cirinya berupa ada atraksi orientasi reaksi dan seperti itu benar berarti masih pada ingat jadi seperti itu ya nah struktur dari teks anekdot itu seperti apa yang sudah dijelaskan atau disebut oleh mbak Tia tadi ada abstraksi orientasi krisis reaksi dan koda apa sih itu abstraksi nah kita ulang lagi abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambar tentang isi teks jadi abstraksi sifatnya itu berupa pendahuluan 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 suatu cerita di dalam teks anekdot biasanya menunjukkan hal yang unik terus yang kedua adalah orientasi orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang peristiwa jadi masalah yang mau kita angkat pendahulannya itu bagian dari orientasi nah krisis krisis disini adalah hal menarik atau hal yang tidak biasa terjadi pada toko cerita itu ketika misalnya kita mengangkat suatu masalah yang ingin kita ceritakan di teks anekdot nah di tahap krisis itu kita mengangkat permasalahan yang uniknya di seperti itu selanjutnya reaksi reaksi adalah bagian dimana penulis atau toko cerita menyelesaikan masalah jadi penyelesaian setelah menceritakan permasalahannya latar belakang masalah kemudian memunculkan masalah di reaksi di krisis nah di reaksi ini pemecahan masalahnya di kode adalah akhir cerita atau yang sifatnya biasanya kesimpulan seperti itu kalau teorinya biasanya bingung banget ya kita lihat saja kita coba mengamati sama-sama dimana struktur strukturnya ini ada contoh teks anekdot kelihatan enggak oh besarin lagi ya sekarang kelihatan enggak kelihatan ya oh udah kelihatan judulnya sekolah bertaraf internasional aduh waktunya terlihat tinggal satu menit ini mas dan mbak-mbak ini aduh saya lupa gimana mau lanjut aja atau gimana ini takutnya kepotong tiba-tiba kan enggak enak gantung nanti galau lagi pas tidurnya aduh apa kelanjutannya gitu ya kita lanjutkan pekan depan aja ya iya tapi saya lupa nambahinnya mbak kok tambah waktu gitu tambah aja oke coba ya saya saya tes ya saya tambahin 5 menit ya oh gitu aduh ada yang tambahin ada yang enggak apa-apa gimana nih kesimpulannya saya tambahin 5 menit aja gitu udah udah saya tambahin kita masuk ke teks satu teks pertama saya sebenarnya ada 3 teks disini teks contohnya ya kita baca aja dulu bersama-sama nanti pekan depan kita lanjut lagi semoga enggak penasaran enggak penasaran aja sih enggak penasaran juga ya nantinya aduh gimana oke judulnya sekolah bertaraf internasional saya bacain aja biar cepat suatu ketika di sebuah sekolah negeri entah entah dimana seorang ibu guru memberi tahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah SBI ibu gurunya berkata anak-anak ada kabar gembira untuk kita semua bukan kulit manggis ini kabar gembiranya jayus banget tidak lama lagi sekolah kita akan menjadi sekolah SBI atau sekolah bertaraf internasional nah untuk menjemput hal ini maka mau tanya apa yang akan kalian siapkan tanya ibu guru Johnny apa yang kamu lakukan untuk menjemput ini tanya ibu guru dengan sigap Johnny menjawab belajar bahasa inggris agar mampu berbicara bahasa inggris bagus sekali kalau kamu Jono harus siapkan uang loko uang tanya ibu guru tanya guru ya pak soalnya kalau sekolah kita berstatus SBI pasti bayarnya lebih mahal masa bayarnya sama kayak sekolah biasa udah gitu pasti nanti diminta iuran untuk ini itu kata Jono jawabannya kok sini sekali begini loh kalau sekolah bertarif internasional artinya sekolah itu setara dengan sekolah luar negeri jadi kalian seperti sekolah di luar negeri kata sang guru tapi pak kalau menurut saya SBI itu bukan sekolah bertarif internasional tapi sekolah bertarif internasional kata Jono melanjutkan penjelasannya akhirnya ibu guru tersebut kebingungan membalas kata-kata Jono dan langsung membahas materi pelajaran sebagai informasi tambahan sekolah bertarif internasional sekarang ini sudah dibubarkan oleh MK nah apa yang kita bisa pelajari dari teks ini ini sindiran sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan yang mau disampaikan sudut pandang si penulis ini berupa sindiran bahwa SB sekolah bertarif internasional itu bukan bertarif internasional jatohnya tapi bertarif internasional ya benar kata Mbak Ratna ngindir dimana letak lakarnya atau jenakanya ada yang bisa kasih contoh dalam dialog ini singkatan SBI kata mbak jenakanya kenapa oh iya bertarif internasional benar sekali jadi letak ke lakarnya pesetan jatohnya tapi pesetannya lucu tapi menyindir gitu terus dari dialognya ini yang kita bisa lihat dialog yang jenakanya dimana kita lihat disini ada dua murid yang menjawab ada yang sifatnya positif dan sifatnya negatif bertarif internasional si jeninya menganggap oke berarti bahasa inggris karena internasional nah kemudian jeno memiliki ide yang berbeda jadi ada pertentangan dia bilang siapkan uang karena yang SBI tadi bertarif internasional itu tadi sini kita bisa saya mau jelasin yang mana tahap apa strukturnya struktur reaksi koda krisis krisis dan abstraksi orientasi cuman takutnya kepotong gitu udah hampir selesai jadi saya tutup aja ya insyaallah pekan depan kita lanjut masih mengenai materi yang sama kita tutup dengan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Rabil Alamin dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan galau mbak-mbak ya insyaallah di lanjut pekan depan